selamat datang di kaoskus.com saya akan melakukan pengepresan ya pada transfer paper yang berbeda yang di kanan ini 3G opak oke saya balik biar lebih jelas 3G opak ini hasil dari 3G opak ini hasil dari ITEC ITEC hasilnya kurang lebih warnanya sama ya kurang lebih warnanya sama kita bandingkan oke kita akan lakukan pengepresan oke jadi yang sebelah kiri itu ITEC yang sebelah kanan ini 3G opak saya akan ini sebenarnya bisa langsung teflon sheet ya ini teflon sheet tapi saya cover dengan teflon sheet yang lain oke saya setting suhu 176 dengan kurang lebih selama 10-15 detik oke ini ketepatan tadi oke jadi yang sebelah kiri ITEC ini ITEC ini 3G opak hasilnya kurang lebih sama oke tapi saya akan melakukan uji coba kekuatannya uji coba kekuatannya bagaimana saya lakukan uji coba kekuatannya oke sebelah kiri ITEC sebelah kanan 3G opak ini setrika panas ya ini panas setrikanya kita perhatikan sebelah kanan ini 3G opak kelemahan dari 3G opak itu dia tidak tidak tahan panas ya kita lihat oke hasilnya seperti ini letek tapi kita bandingkan dengan ITEC lihat saya gosok oke pada tempat yang sama apa yang terjadi 3G opak rusak sedangkan ITEC tidak rusak sama sekali oke mungkin dia sedikit terlepas ya tapi tidak rusak tidak seperti dia sedikit terlepas seperti ini opak lapisan opaknya sedikit terlepas ya tapi tidak merusak jadi saya bisa simpulkan kalau ITEC jauh lebih kuat dibandingkan 3G opak dalam hal ketahanan panasnya oke segian dari saya terima kasih selamat menikmati